Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Baytinism Arba di Arba Krosje Di video kali ini aku mau kasih kalian tutorial pengait masker racut dengan motif kerang So, jika kalian penasaran stay tune ya Kalau kalian suka, please like, comment and subscribe ya, gratis tanpa bayar, dan jangan lupa share video tutorial ini ke sosial media kalian semua ya Kalau ada yang mau petun juga bisa rekam jejak ada di description box di bawah video ini ya Mari belajar racut bersama Pertama-tama kita siapkan dulu benang dan jarum jahitnya setelah itu kita masukkan jarumnya ke dalam benang jahit seperti ini lalu kita masukkan ujung benang poliesternya di dalam benang jahit setelah itu kita masukkan satu persatu manik-maniknya ada lima manik-manik yang nanti masuk di dalam benang poliesternya kalau sudah masuk semua kita lepaskan benang jahitnya dan mulai meracut bikin magic ring dulu caranya kita taruh ujung benang ini di atas jari telunjuk terus kita silangkan seperti ini teman-teman masukkan hakpennya kita ambil yang bagian sini terus kita putar seperti ini lalu kita kailkan benang sekali dan jadi slip knot ya terus kita bikin rantai sebanyak 3 kali di dalam magic ring kita isi 7 double crochet selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita buat 3 rantai setelah itu kita slip stitch di dalam magic ringnya dan kita tarik benang yang pendek ini teman-teman sampai berbentuk setengah lingkaran seperti ini terus kita bikin 3 rantai lagi setelah itu dibalik seperti ini kita buat 7 double crochet di dalam 3 rantai seperti tadi ya teman-teman disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian bikin 3 rantai dan kita slip stitch di bagian sini nah ini motif ini motif karangnya udah jadi 2 ya teman-teman bikin 3 rantai lalu kita balik lagi seperti ini dan kita bikin 7 double crochet di bagian 3 rantai tadi kita isi 7 double crochet kita buat 3 rantai terus ini manik-maniknya kita majukan nah terus kita slip stitch di bagian 3 rantai yang kita buat tadi di slip stitch nah seperti ini terus bikin 3 rantai lagi kita buat motif karangnya lagi 3 rantai terus kita balik terus kita bikin 7 double crochet di dalam lubang 3 rantai tadi ya teman-teman lalu 3 rantai dan slip stitch kita ulangi langkah ini sampai motif karangnya itu ada 14 berikutnya 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 untuk memasukkan manik-maniknya kita jeda satu kerang dulu terus satu kerangnya lagi itu kasih manik-manik satu kerangnya enggak kita kasih satu kerangnya terus kita kasih manik-manik lagi sampai manik-maniknya itu ada 5 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati motif kerang yang sudah kita buat terus kita bikin satu rantai untuk mematikan benangnya kita tarik seperti ini lalu kita potong menggunakan korek api lalu kita tempelkan seperti ini yang satunya juga sama langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita pasang dan kita jahit kancingnya di bagian belakang ya teman-teman kita rapetin dulu ini jahit kancingnya jahit kancingnya jahit kancingnya sebanyak 5-6 kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang satunya juga sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga video aku ini bermanfaat buat kalian ya thanks for watching and see you next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati